Inilah tempat terseram dan angker di Bandung. Kamu berani datang? Bandung dikenal dengan kawasan wisata yang sangat menarik dan mempesona bagi para wisatawan, baik lokal maupun asing. Namun, siapa sangka di balik itu Bandung menyimpan beberapa kisah mistis yang sangat seram dan tempat angker di beberapa sudut kota Bandung. Tempat-tempat ini bisa kamu jadikan referensi untuk dikunjungi, jika kamu ingin wisata uji nyali di kota kembang ini. Inilah beberapa tempat angker di Bandung yang wajib kamu datangi. 1. Museum Post Indonesia Salah satu yang paling angker di tempat ini adalah ruang bawah tanah. Yang terdapat satu patung yang dipercaya akan memandang balik seseorang ketika dilihat secara terus-menerus. 2. Gua Jepang Gua ini memiliki tantangan yang tidak boleh disebutkan ketika berkunjung ke tempat ini, yaitu mengatakan lada yang berarti pedas. Kata tersebut berasal dari bahasa Sunda. Jika seseorang berani melawan pantangan tersebut, maka gangguan dari leluhur yang bersemayan di daerah gua ini akan menelor keberadaan pengunjung. 3. Bandung Medical Center Sebuah rumah sakit yang terletak di jalan pastor Bandung. Rumah sakit ini dipercaya angker karena sering terjadi peristiwa mistis, seperti penampakan sosok pasien yang telah meninggal. 4. Rumah Gurita Rumah Gurita Bandung sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, bahkan disebut sebagai tempat angker. Hal ini dikarenakan banyaknya cerita-cerita horor yang beredar di masyarakat, seperti penampakan sosok-sosok misterius, suara-suara aneh, dan bahkan bau-bauan yang tidak sedap. 5. Rumah Kentang Rumah kentang adalah sebuah rumah tua yang terletak di jalan Aceh, Bandung. Rumah ini disebut rumah kentang karena sering tercium bau kentang busuk dari dalam rumah. Menurut cerita, bau kentang tersebut berasal dari seorang ibu yang memasak kentang dan kemudian menjatuhkan bayinya ke dalam panci. Bayi itu pun meninggal dan arwahnya gentayangan di rumah tersebut. Itulah tempat angker di Bandung yang paling terkena bagi kamu yang menyukai hal-hal berbau mistis. Kamu wajib mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk membuktikan keangkerannya. Namun bagi kamu yang penakut, sebaiknya jangan mengunjungi tempat-tempat ini sendirian. Terima kasih telah menonton!